selamat menikmati dan sekarang kita mencoba membawa kembali laut Biar saya beritahu tentang kisah yang luar biasa yang tidak pernah terdengar Dari Uzbekistan dan Kazakhstan itu adalah sebuah laut yang dipanggil Aral Sea 15 tahun lalu Sovietnya menggunakan air untuk kawasan, kawasan, dan aktivitas itu mengganggu laut kawasan, kawasan, dan kawasan dan kawasan ke dalam desir menyebabkan kawasan, kawasan yang paling besar di dunia tetapi sekarang kita mencoba membawa kembali Anda mungkin tidak tahu tentang ini tetapi ratus-ratus miliar dolar terlalu membawa kembali kawasan dengan mencoba kawasan di sekitar kawasan ini terlalu dibuat di bawah laut bagaimana untuk mencari kawasan proteksi yang akan menghentikan sandstorm di area ini hanya melihat ini mereka membangun kawasan untuk melindungi laut kemudian mereka membangun kawasan untuk melindungi manusia kawasan ini mungkin adalah kawasan 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 dan kawasan kawasan ini adalah hospital untuk wanita dan anak hospital ini akan membantu populasi di region ini untuk mempunyai medis yang baik dan yang paling penting orang yang berhenti menghentikan air seperti sebelumnya sekarang bagi para surah lautan Ee tidak bisa pastikan aslin performa terdapat menggunakan gerakan yang benarOR sistem air yang mengambil dengan kapalkan iウansi Lalu, tapi terlalu. Airnya berlalu terlalu kurang, setidaknya di bahagian kota Aral Sea. Ia akan kembali. Unia Eropa menerima 5 miliar. Unia Eropa menerima 1 miliar. Unia Eropa menerima 7 miliar. Dan lebih banyak dolar. Bayangkan banyak uang ini. Hospital, trees, dams, farm just to bring back a dain sea. We may not bring back all the water. But at least we can slow it down. This trip taught me a lesson. It taught me the nature is not a job. Climate change is not a job, but we really, really try. It is possible to save our planet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.